Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pembelajar teman-teman semua Bertemu lagi dengan channel itu Bahagian Sting Pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas soal Penilaian akhir semester atau pas kelas 5 Matematika part kedua Jadi kita akan membahas part kedua yaitu soal isian Bagi teman-teman semua yang belum menonton part pertama Atau part ke satu yaitu pilihan ganda Silahkan linknya ada di deskripsi ya teman-teman ya Nanti silahkan teman-teman tonton pilihan gandanya Dan kita akan membahas soal part kedua isian Oke kita langsung ke soal nomor satu Tetapi jangan lupa teman-teman semua share video ini sebanyak mungkin Ke teman-teman yang lain agar yang lain bisa ikut belajar di channel itu Bahagian Sting Oke kita langsung ke soal nomor satu Hasil dari 3 per 8 ditambah 3 per 4 adalah M N adalah titik-titik Oke sekarang jadi nomor satu ini pecahan ya Penjumlahan sebuah pecahan 3 per 8 ditambah 3 per 4 Ya sama dengan Nah disini penyebutnya berbeda teman-teman ya Ini 8 dan ini 4 Nah teman-teman boleh saja dikalikan 8 kali 4 32 Penyebutnya boleh Tetapi itu nanti teman-teman harus disederhanakan Menjadi lebih sederhana ya Nah supaya tidak dikalikan Sekarang melihat teman-teman ke sini Lihat penyebut yang paling besar yang mana 8 Ya disini angka terbesarnya adalah 8 Maka ketika dibagikan dengan penyebut yang lainnya bisa tidak 8 dibagi 4 bisa Hasilnya adalah 2 Maka gunakan angka terbesar untuk menjadi penyebutnya Disini 8 Langkah selanjutnya 8 dibagi 8 1 1 1 kali 3 3 Ditambah Kemudian kita bagikan dengan 8 dibagi 4 8 dibagi 4 2 2 kali 3 6 Nah Kemudian kita jumlahkan 3 ditambah 6 9 Per 8 Nah disini masih besar kepala Besar pembilang 9 nya lebih besar daripada 8 penyebutnya Maka Tetapi teman-teman boleh saja Sebetulnya disini ditulis jawabannya 9 per 8 Tetapi biasanya Bapak ibu guru itu menginginkan jawaban yang Paling sederhana Maka kita sederhanakan lagi 9 dibagi 8 itu berapa 1 kali 8 Sama dengan 8 Kita kurangi 9 dikurangi 8 1 Berarti jawabannya adalah 1 1 per 8 1 1 per 8 Jadi jawabannya adalah 1 1 per 8 Ya Faham ya sampai sini ya Oke sekarang kita lanjut ke soal berikutnya Nomor 2 Perkalian 2 pecahan 4 per 10 Dikali 5 per 6 Mempunyai penyelesaian Titik-titik Oke sekarang kita lanjut ke soal nomor 2 Kita garis bawahi dulu ininya Nomor 2 Berapa tadi? 4 per 10 4 per 10 Dikali 5 per 6 5 per 6 Nah sekarang kita kalikan 4 kali 5 20 10 kali 6 60 Nah boleh teman-teman Disini jawabannya 20 per 60 Tetapi ini masih Bisa disederhanakan lagi Kita coret 0 Kita coret 0 nya Berarti menjadi 2 per 6 Nah 2 per 6 masih bisa disederhanakan? Bisa Nah kita bagi dengan 2 2 bagi 2 1 6 dibagi 2 3 Berarti jawabannya adalah 1 per 3 Pak kalau saya jawabannya Cukup 2 per 6? Boleh Ya tetapi Yang dibilang tadi Biasanya Bapak Ibu Guru itu Menginginkan Yang lebih sederhana lagi Ketika ada yang lebih sederhana Teman-teman Sederhanakan Ya seperti itu Tetapi boleh Cukup sampai 2 per 6 Boleh Ya Oke sekarang kita lanjut Ke soal nomor 3 Perbandingan panjang Pita Ira Dengan Pita Nesta Adalah 4 Berbanding 7 Pita Nesta 18 Desimeter Lebih panjang Dari Pita Ira Panjang Pita Ira Adalah Titik-titik Oke sekarang kita Jawab untuk soal nomor 3 ya Oke Berarti sekarang kita Lihat ke sini Kita singkat saja Pita Ira Dan Pita Nesta Kita singkat Ira kita singkat Menjadi huruf I Dan Nesta Kita singkat Menjadi huruf N Ya Jadi kalau ditulis Seperti ini Nomor 3 Ya Ira Berbanding Nesta I Berbanding N Sama dengan 4 Berbanding 7 Ya Di sini yang diketahuinya Adalah Pitanya si Nesta ini Lebih panjang 18 desimeter Daripada Pitanya si Ira Berarti kalau Seperti ini Ini adalah selisih Ya Yang diketahuinya Adalah selisih Selisihnya berapa tadi 18 Desimeter ya Selisih 18 Desimeter Yang ditanyakan Pitanya si Ira Berapa panjangnya Ira Sama dengan Nah Sekarang kita lihat Ira itu berapa Di sini 4 ya Ira itu 4 Karena yang diketahuinya Selisih Maka kita kurangi 7 Dikurangi 4 Karena selisih Berapa 7 kurangi 4 3 Berarti 4 per 3 Dikali 18 Ya 4 dari mana Ulangi lagi 4 dari mana 4 itu Pitanya si Ira Ya Ini 4 Ya Kemudian 3 dari mana Karena selisih Diketahuinya Kita kurangi 7 Dikurangi 4 3 Paham ya Sampai sini ya Kemudian Dikali 18 Dari selisih Ya Paham ya Oke Sekarang kita Coret 18 Kita coret Dengan 3 18 bagi 3 Itu 6 6 kali 4 24 Desimeter Nah Nah ini adalah Panjang Pitanya si Ira 24 Desimeter 24 DM Nah Faham ya Sampai sini ya Jadi ini adalah Pitanya si Ira Pak Betul tidak sih pak Nah Kita coba cek Nestanya Nesta Kita cek Nesta itu 7 Ya Nesta itu 7 Per selisihnya berapa tadi 7 dikurangi 4 3 Dikali 18 18 kita coret Dengan 3 Sisanya 6 6 kali 7 42 Desimeter Betul tidak selisihnya 18 Kita kurangi saja 42 dikurangi 24 42 Dikurangi 24 Kurangi 12 dikurangi 4 Itu 8 Ini tinggal 3 Dikurangi 2 1 Selisihnya benar 18 Berarti Panjang pitanya si Ira Ini benar 24 desi Meter Faham ya Oke Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya Nomor 4 Perbandingan usia antara Ardi Intan dan Mia Adalah 3 Berbanding 5 Berbanding 7 Usia Ardi 6 tahun Usia Intan Adalah Titik Titik Oke Nah Kita masih Tentang perbandingan ya Masih tentang perbandingan Kita jawab disini Kita singkat lagi Ya Kita singkat Ardi itu kita singkat dengan huruf A Ini nomor 4 ya Nomor 4 Kemudian Intan kita singkat dengan huruf I Dan Mia Dan Mia kita singkat dengan huruf M Ardi berbanding Intan berbanding Mia 3 Berbanding 5 Berbanding 7 Nah Disini yang diketahuinya adalah usianya si Ardi Nah usia Intan berapa Nah usia Intan berapa Oke Usia Intan yang ditanyakan Oke sekarang kita jawab langsung usianya Intan Usia Intan Intan Ya usia Intan Nah Ingat Yang ditanyakan itu posisinya selalu di atas Intan itu yang mana Yang 5 Ya Yang 5 ini 5 Per Disini yang diketahuinya adalah umur si Ardi 6 tahun Berarti kita gunakan Ardi yang ini Per 3 Per 3 Dikali 6 tahun Usianya si Ardi Nah Ya Sekarang kita coret 6 Dicoret dengan 3 6 dibagi 3 2 2 kali 5 10 Tahun Nah Ini adalah usianya si Intan Nah Berarti jawabannya Sudah diketahui nih Usianya adalah 10 Tahun Nah Ya Lalu usianya si Siapa? Si Mia berapa? Nah Walaupun disini tidak diketahui Atau tidak ditanyakan Boleh teman-teman Cek Supaya untuk memastikan Betul tidak perbandingannya Oke Kita cari Usia Mia 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 Ya kalau si Intan kan sudah diketahui 10 tahun ya Nah kalau si Mia nya berapa Mia? Mia itu berapa? 7 Berarti 7 Per Usia Ardi Karena disini yang diketahuinya Berarti per 3 Ya Per 3 Dikali Usia Ardi berapa? 6 tahun 6 Kita coret dengan 3 6 dibagi 3 6 dibagi 3 2 x 7 14 14 Tahun Nah Berarti Usia si Mia 14 tahun Usia si Intan 10 tahun Dan usia Ardi 6 tahun 6 tahun Betul tidak perbandingannya 3 x 5 x 7 Oke kita cek ya Tadi Ardi itu kan Ardi Berbanding Intan Berbanding Mia Ardi 6 tahun Kemudian Intan 10 tahun Kemudian Mia 14 tahun Nah kita perkecil Dibagi dengan 2 6 x 2 x 3 10 x 2 x 5 14 x 2 x 7 Berarti benar Perbandingannya Nah berarti Benar usia Intan itu adalah 10 tahun Nah berarti benar 10 tahun ya Faham ya sampai sini ya Oke sekarang kita lanjut ke soal berikutnya Soal nomor Berapa 5 ya Jarak kota Singaraja Ke kota Denpasar Pada sebuah peta Adalah 9,8 cm Jika Skala yang digunakan Pada peta tersebut Adalah 1 Berbanding 450 ribu Jarak kota Singaraja Ke kota Denpasar Sesungguhnya adalah Titik-titik Oke berarti ini yang di Tanyakan tentang Sekala peta ya Nah rumus dari Sekala peta itu Seperti ini Rumusnya Bikin sebuah segitiga Kemudian di segitiga tersebut Kebagi menjadi 3 bagian Di atas itu adalah JP Jarak pada peta Di bawah itu adalah Jarak Sebenarnya Dan di sampingnya adalah Sekala Jadi yang di bawah itu S semua ya Ini JS Ini S Jadi di bawah itu Adalah S semua Ada huruf S nya Di atas itu Nggak ada huruf S nya JP Jarak pada peta Jarak sebenarnya Ini skala Kalau yang ditanyakannya Di sini yang ditanyakannya Adalah jarak sebenarnya Atau jarak sungguhnya Tutup JS Berarti rumusnya adalah Jarak pada peta Per Sekala Nah Ya Paham ya Oke sekarang kita Jawab nih Kita jawab Ya Kita jawab Seperti ini Yang ditanyakannya adalah Jarak Sebenarnya JS Sama dengan 9,8 cm 9,8 Ya Dibagi Per Satu Berbanding Empat ratus Lima puluh Ribu Nah Ya Nah kalau teman-teman Menemukan soal seperti ini Di sini ada per Kemudian ada Perbandingan Atau pembagian Maka Caranya teman-teman Langsung kalikan saja Anggap saja Yang ini satunya Ini tidak ada Maka Langsung kalikan seperti ini 9,8 Dikali Empat ratus Lima puluh Ribu Nah Faham ya Sampai sini ya Jadi kalau ada seperti ini Teman-teman semua menemukan Ada per Kemudian di bawahnya Ada pembagian lagi Jadi langsung saja Kalikan dengan Angka ujungnya Nah Seperti itu ya Kita kalikan 9,8 dikali 450 Kita balik 450 ribu Dikali 9,8 Oke kita kalikan 8 kali 0 0 8 kali 0 0 8 kali 0 0 8 kali 0 0 8 kali 5 40 Tulis 0 Simpan 4 8 kali 4 32 Tambah 4 36 ya 36 9 kali 0 0 9 kali 0 0 9 kali 0 0 9 kali 0 0 9 kali 5 45 Simpan 4 9 kali 4 36 Tambah 4 40 ya 40 Oke Kita jumlahkan 0 0 0 0 0 6 tambah 5 11 Simpan 1 4 4 Turun Di belakang koma ada berapa angka? Ada 1 angka Di sini kita anggap 0 tidak ada Berarti jawabannya 1,2,3 4.410.000 4.410.000 cm Ya Di sini kan cm Nah ini adalah Jarak sebenarnya Tetapi Dalam jarak sebenarnya itu Satuannya bukan cm Nah ini Untuk jarak pada peta Satuannya jarak sebenarnya itu adalah Kilometer Maka teman-teman Rubah Ya Dari cm ke Meter Oke Masih ingat rumusnya? Kucing Hitam Dalam Mobil Desi Centil Mondar Mandir Tambah M Tambah M Tambah M Ini Tidak ada A nya Ini M Ini M Nah kita lihat dari Sentimeter ke kilometer itu Naik berapa? Satu Dua Tiga Empat Lima Berarti Dibagi Seratus Ribu Nah berarti Nah karena disini Nolnya ada Satu Berarti disini Satu Nah itu berarti 44,1 Kilometer Ini jawabannya 44,1 Kilometer Ya Ini jarak Ini jarak Singa Raja Ke Denpasar Sesungguhnya Sebenarnya 44,1 Kilometer Nah Paham ya teman-teman ya? Oke sekarang kita lanjut ke soal berikutnya Nomor Berapa teman-teman? Nomor 6 ya Perbandingan uang tabungan kakak dan adik Sama dengan 9 berbanding 5 Jika selisih tabungan mereka 500 ribu Maka uang tabungan adik sebanyak titik-titik Oke sekarang kita jawab soal nomor Berapa? Nomor 6 ya Kita jawab soal nomor 6 Oke Kita singkat kakak itu dengan huruf K Dan adik Ini nomor 6 ya Kita singkat dengan huruf A Ya Kakak itu 9 Adiknya itu 5 Ya berarti 9 berbanding 5 ya Selisihnya 500 ribu Selisih Selisih 500 ribu Oke Ya Nah ingat ketika ada selisih Maka perbandingan tersebut kita kurangi Ya sama dengan tadi nomor berapa? Tadi itu nomor 3 ya Sama caranya Oke yang ditanyakan adalah uangnya siapa? Uangnya adik Ada berapa banyak uangnya adik? Oke A atau adik sama dengan Ingat Seperti bagaimana nomor 3 tadi Yang ditanyakan posisinya selalu di atas Yang ditanyakan adalah adik Berarti 5 ada di atas 5 Per Nah disini selisih Maka kita kurangi perbandingannya 9 Dikurangi 5 4 Faham ya? Sampai sini ya Yang ditanyakan Yang ditanyakan kan si adik Berarti si adik itu ada di atas posisinya 5 Adik itu 5 ya Nah karena disini selisih Kita kurangi 9 Dikurangi 5 4 Faham ya? Sampai sini ya Kita kalikan dengan 500 ribu Dengan selisih uangnya 500 ribu Nah Ya Oke Sekarang kita baru kurang Dikalikan dulu Boleh kita kalikan dulu Ya 5 x 5 Itu kan 25 ya 25 0 nya ada 5 1 2 3 4 5 Nah Nah berarti 2.500 Per 4 Ya Faham ya? Nah sekarang Kita bagi saja nih 2.500 Dibagi 4 Itu berapa? 2.500 Kita bagi dengan 4 Nah Seperti ini ya 25 25 Dibagi 4 Itu dapat 5 5 kali Eh bukan 5 ya 6 ya 6 6 kali 4 24 Masih ada yang Terdekat dengan 25 5 Dikurangi 4 Itu 1 Itu 1 Ya Kemudian turun 0 10 Dibagi 4 2 2 kali 4 8 Kemudian ini sisa 2 Kemudian 0 nya turun 20 Dibagi 4 Itu 5 Kemudian disini 20 Kemudian baru deh 20 Dikurangi 20 Itu kan 0 ya 0 Nah berarti kita pindahkan aja nih Yang 3 ini 0 nya ke atas 1 2 3 Berarti jawabannya adalah 625.000 625.000 Ini adalah uangnya si adik 625.000 Paham ya teman-teman sampai sini ya Insya Allah paham ya Oke sekarang kita lanjut ke soal berikutnya Nomor 7 7 meter kubik per detik Sama dengan titik-titik berapa liter per detik Oke disini Yang tidak samanya hanya Meter kubik per Meter kubik Kemudian ininya liter ya Ini tidak sama Detiknya sudah sama Nah Ingat dari meter kubik itu ke liter 1000 Berarti tinggal kalikan saja dengan 1000 7 x 1000 7000 Berarti jawabannya 7000 Liter per detik Nah Gampang kan Jadi Teman-teman harus hafal Satuan Rumus satuan Dari meter kubik ke liter Kemudian dari liter ke meter kubik Ya Kemudian dari sentimeter kubik ke liter Jadi harus hafal Rumus-rumus seperti itu Nah dari meter kubik ke liter itu kan 1000 Nah berarti dikalikan saja 1000 7 x 1000 7000 Liter per detik Nah paham ya Oke sekarang kita lanjut ke soal berikutnya Nomor 8 Hasil dari 35,7 Dikali 12,2 Oke kita jawab disini 35,7 35,7 Dikali 12,2 12,2 ya Oke kita kalikan 2 x 7 14 Simpan 1 2 x 5 10 Tambah 1 11 Simpan 1 2 x 3 6 Tambah 1 7 Ya 2 x 7 14 Simpan 1 2 x 5 10 Tambah 1 11 Tulis 1 Simpan 1 2 x 3 6 Tambah 1 7 Ya Kemudian 1 x 7 7 1 x 5 5 1 x 3 3 Kita jumlahkan 4 1 tambah 4 5 7 tambah 1 8 8 tambah 7 15 Simpan 1 8 Tambah 5 13 Simpan 1 4 Sekarang kita lihat Di belakang komanya Ada berapa Berapa angka Ada 2 angka Ya Ini Di belakang komanya 2 angka Berarti kita hitung 2 angka Dari belakang 1 2 Nah Berarti jawabannya adalah 435 35,54 Nah Berarti jawabannya adalah 435,54 Ya Oke sekarang kita lanjut Ke soal berikutnya Hasil dari Tinggi badan septian Adalah 140 cm Dan tinggi Badan dinda Adalah 160 cm Perbandingan Tinggi badan septian Dan dinda Adalah Titik-titik Oke Kita singkat lagi Disini ya Kita singkat Septian Kita singkat Dengan S Dan dinda Kita singkat Dengan D ya Oke Si septian Itu 140 Septian Itu 140 Dan dinda Itu 160 ya Dinda 160 Perbandingannya berapa Ya ini sudah perbandingan ya Ini 140 berbanding 160 Tetapi Perbandingan itu Biasanya bentuknya Lebih sederhana lagi Lebih kecil lagi Kita coret saja Nolnya Kita coret Nolnya berarti 14 Berbanding 16 Ya Nah Bisa diperkecil lagi Bisa Dibagi Dengan 2 Dibagi 2 14 Dibagi 2 Dapat 7 16 Dibagi 2 8 Berarti Perbandingannya adalah 7 Berbanding 8 Faham ya Sama sini ya Oke Faham Berarti jawabannya 7 Berbanding 8 Oke Sekarang kita lanjut Ke soal berikutnya Nomor Berapa teman-teman Terakhir ya Nomor 10 Luas 2 buah persegi 2 buah persegi Masing-masing Sisinya 14 cm Dan 18 cm Perbandingan Dari Kedua Luas Dan kelilingnya Adalah Titik-titik Oke Ini Jadi ada Sisi yang pertama Ada sisi yang kedua ya Sisi yang pertama 14 cm Dan sisi yang kedua 18 cm Oke Yang ditanyakan adalah Perbandingan luas Oke Kita jawab ya Luas dulu Kita hitung luas ya Perbandingan luas Per Band Dingan Luas Oke Sekarang kita Sisi yang pertama dulu Oke Sisi yang pertama S1 saja ya Kita singkat Sisi yang pertama 14 cm 14 cm Nah Luasnya berapa Nah Luasnya berapa Ingat Persegi itu Rumus luasnya apa Sisi kali Sisi Nah Berarti 14 kali 14 14 dikali 14 Berapa nih 14 kali 14 Kita hitung 14 kali 14 Oke Sekarang kita lanjut ya Tadi ada Ajan Isha Jadi di Stop dulu Sekarang kita lanjut Lagi Oke Sekarang kita lanjut Tadi sampai mana Sampai 14 kali 14 ya 14 kali 14 Ini kita Operate Oke 4 kali 4 itu 16 Simpan 1 4 kali 1 itu 4 Tambah 1 5 1 kali 4 4 1 kali 1 6 6 6 9 1 Berarti jawabannya adalah Yang luas Sisi pertama itu 196 Ya Oke Sekarang kita lanjut Mencari Luas sisi yang kedua S2 itu Sisinya berapa panjang 18 cm 18 cm 18 cm Ini yang pertama Kita lingkarin Oke 18 cm Berarti luasnya berapa Persegi tersebut Ya sama 18 Dikali 18 18 18 kali 18 Itu berapa Kita update lagi 18 Kali 18 8 kali 8 64 Simpan 6 8 kali 1 8 Tambah 4 144 Ya 1 kali 8 8 1 kali 1 1 4 4 4 tambah 8 Itu 12 Simpan 1 3 Berarti 324 4 cm Nah ini adalah Luas Yang kedua Berarti perbandingan Luasnya berapa Perbandingan Luasnya Luas ke 1 Berbanding luas Yang kedua itu Ya ini ya Berarti 196 Berbanding 324 Ya ini Ya Nah Kita perkecil nih Diperkecil bisa Bisa Diperkecil 196 Perkecil dengan 2 Ya Dibagi 2 196 Dibagi 2 98 Nah 324 Dibagi 2 Bisa 324 Dibagi 2 162 Masih bisa diperkecil? Bisa Dibagi dengan 2 lagi 98 Dibagi 2 49 162 Dibagi 2 81 Bisa diperkecil lagi? Tidak Ya tidak ada angka Sama lagi Untuk memperkecil 49 Berbanding 81 Berarti ini luasnya Ya perbandingan luasnya itu adalah 49 berbanding 81 Nah Luas Perbandingan luas Kita jawab disini Perbandingan Luas Ya Sama dengan 49 Berapa tadi? 49 Berbanding 81 Ya Berbanding 81 Nah yang ditanyakan sekarang adalah kelilingnya Perbandingan kelilingnya berapa? Oke kita jawab Masih sama dengan tadi Ya Sisi yang pertama kan 14 cm Berarti kita cari keliling yang pertama Keliling yang ke satu Keliling dari persegi Sebuah persegi itu rumusnya apa? Dikali 4 ya 4 Dikali 14 4 Kali 14 Nah Berapa nih? 4 kali 4 16 Simpan 1 4 kali 1 4 Tambah 1 56 ya cm Kemudian Yang kedua Keliling yang kedua Sisinya disini 18 kan? Berarti Berarti 4 dikali sisi Yaitu 18 Ya 4 kali 8 32 Simpan 3 4 kali 1 4 Tambah 3 7 ya 72 cm Nah ini keliling yang pertama Ini keliling yang kedua Berarti perbandingannya itu Keliling yang pertama Berbanding keliling yang kedua itu 56 Berbanding 72 32 Nah bisa diperkecil Bisa Berapa? Nah Dibagi berapa kira-kira? Teman-teman Dibagi dengan 8 Dibagi 8 56 Dibagi 8 Itu 7 72 Dibagi 8 9 Berarti perbandingannya ini 7 berbanding 9 Ini adalah perbandingan kelilingnya Perbandingan keliling Perbandingan keliling Nah Sama dengan Berapa tadi? 7 berbanding 9 7 Berbanding 9 Ini jawaban nomor 10 Oke Mudah-mudahan teman-teman semua Faham sampai sini Dan mudah-mudahan teman-teman semua Nilainya bagus Nilainya di atas 80 semua ya Tidak ada yang di bawah 50 Dan tetap semangat Akan juga doakan Mudah-mudahan teman-teman semua juga Mendapat Ranking atau peringkat Di atas 5 lah 5 Ya Bukan di atas 5 ya Di bawah 5 Berarti ranking 5 Atau ranking 4 Atau ranking 3 Atau ranking 2 Atau ranking 1 Pokoknya teman-teman semua Yang nonton video ini Harus ada rankingnya ya Amin Ya Rabbal Alamin Salam pembelajar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati